Saudara kita beralih ke informasi lainnya, Polres Rokan Hilir menindak lanjuti surat keputusan bersama pemerintah terkait dengan pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau FPI. Seluruh kegiatan FPI di Kabupaten Rokan Hilir hingga saat ini telah dilarang. Dengan adanya keputusan tersebut, masyarakat diharapkan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Polres Rokan Hilir, AKBP Nur Hadi Ismanto menjelaskan, pihaknya telah menindak lanjuti terkait dengan surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh enam kementerian dan lembaga, diantaranya Menteri Dalam Negeri, Kemenkumham, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kepolisya Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris atau BNPT. Di mana dalam SKB tersebut telah ditetapkan bahwa ormas FPI telah dibubarkan oleh pemerintah. Kepolis juga telah menyerahkan SKB tersebut kepada Ketua FPI Rohil. Dalam pertemuan tersebut, Ketua FPI Rohil menerima dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan bersama tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga melarang peredaran simbol maupun kegiatan FPI lainnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Bahwa FPI ini, peran FPI ini sebenarnya sudah tidak aktif ya, sudah tidak aktif sejak tahun 2019. Karena disitu tidak diperpanjang. Bahwa SKT, surat Keterangan Kedantar FPI, sebagai organisasi kemasyarakatan hanya berlaku sampai 2017 dan itu tidak diperpanjang. Polres Rokan Hilir menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang telah memecah belah persatuan pasca dikeluarkannya SKB pembubaran FPI tersebut. Yadi, TVRI melaporkan.